Ya, masih dari Sumatera Selatan, bocah berusia 8 tahun di Palembang, tewas tersengat listrik yang diduga sengaja dipasang sebagai perangkap untuk pencuri. Dan ironisnya dua remaja yang ingin menyelamatkan juga ikut tersengat hingga menjalani perawatan. Cerasah Rahmatwi Wijayanto berusia 8 tahun langsung divisung di ruang forensik Bayangkara Palembang. Bojanaus ini tewas di lokasi kejadian usai tersengat aliran listrik di lokasi rumah kosong yang dijadikan tempat pemeliharaan ayam. Lokasi sendiri hanya beberapa jarak dari rumah korban di kawasan Komplek Teratai Putih, Sukarabai, Palembang. Korban yang diketahui tidak mengambil layangan di rumah kosong yang dijadikan tempat pemeliharaan ayam oleh pemilik jang. Korban tak sengaja menyentuh kawat pagar tiba-tiba tersengat aliran listrik yang terpasang mengelilingi bagian belakang rumah kosong. Ironisnya, dua remaja yang ingin menyelamatkan korban juga ikut tersengat listrik hingga menjalan di perawatan. Diduka, kawat beraliran listrik ini sungai jadi pasang pemerintah sebagai perangkap untuk para pelaku pencurian. Jadi pertolongan pertama? Pertolongan pertama langsung memutuskan aliran listrik di sini, langsung membawa tiga korban ke rumah sakit, tetapi kan masih satu korban yang tidak bisa diselamatkan. Setelah proses visum, jenazah Rahmat Wiwijayanto langsung dibawa keluarga ke rumah duka untuk dibagamkan. Sementara kasus kematian bocah tersengat listrik ini masih tengah diselidiki biaya kepolisian Mampo, Reksi Sukaramei, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Anjus melaporkan. Terima kasih telah menonton!